Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontes Ratu Kecantikan Putri Jawa di Suriname sedang dalam sorotan dan viral di media sosial. Panitia Kontes bertajuk Putri Jawa Suriname 2022 baru-baru ini merilis 15 top finalis yang berhak berlaga di babak final. Sebuah poster menampilkan para finalis yang menjadi sorotan netizen. Pasalnya, mereka memiliki wajah khas orang Jawa, selain itu, nama belakang para kontestan juga bernuansa kental nama khas orang Jawa kuno seperti Kati Jo, Ngadino dan Wiro Karso. Suriname merupakan sebuah negara di Amerika Selatan tempat banyak orang dari Pulau Jawa berpindah atau bermigrasi di masa lalu. Kini anak keturunan mereka masih memegang tradisi adat Jawa, termasuk nama khas Jawa dan juga bahasa Jawa. Kontes Kecantikan Khusus Gadis Jawa juga merupakan wujud eksistensi mereka. Sebenarnya kontes ini bukan pertama kalinya diadakan. Pada 20 tahun silam kontes serupa pernah diselenggarakan oleh organisasi VHJI singkatan dari Fereniging Herden King Javan Seimigrasi, yang merupakan komunitas terbesar keturunan Jawa di negara Suriname. Salah satu visinya, melestarikan budaya Jawa di kalangan anak-anak muda keturunan Jawa. Organisasi yang sama kini menggelar kembali perhelatan kontes kecantikan yang sempat vakum selama 20 tahun. Saron Pawiro Rejo, anggota Dewan Organisasi VHJI sekaligus Koordinator Ajang Putri Jawa Suriname 2022, mengatakan, kami ingin menawarkan pada anak muda sebuah wadah untuk menampilkan diri dengan cara yang positif. Dikatakan, para peserta dinilai bukan hanya berdasarkan penampilan tapi juga karisma, kepercayaan diri, kepandaian berpidato, kepribadian, dan pengetahuan budaya. Pemenangnya berhak mendapatkan hadiah uang tunai, paket biasiswa dan produk kecantikan dari Mustika Ratu. Berikut ini nama 15 finalis beserta nama-nama belakang mereka yang khas nama orang Jawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!